Sintang Expo 2022 yang akan dilaksanakan pada 27 Agustus hingga 3 September 2022 di lapangan sepak bola Stadion Baning menuai kritikan dari berbagai pihak, khususnya para pecinta sepak bola di bumi senentang. Salah satunya dari Joe Santosa, Pegiat Sepak Bola Sintang yang menjabat sebagai pengurus PSSI Provinsi Kalimantan Barat dan juga Ketua Komisi ADPRD Kabupaten Sintang. Joe Santosa menolak keras dilaksanakannya Sintang Expo 2022 di lapangan sepak bola Stadion Baning. Menurut Joe, Stadion Baning memang sarana publik, namun sarana publik yang digunakan untuk olahraga, bukan untuk kegiatan komersil seperti pameran yang akan berdampak pada rusaknya lapangan bola. Padahal biaya perawatan lapangan berasal dari dana pribadi tanpa bantuan pihak lain. Sejauh ini pihak Panitia Sintang Expo tidak ada koordinasi dengan pengurus dan Ketua PSSI. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, kegiatan Expo biasa diadakan di luar Stadion Baning. Joe Santosa mempertanyakan kenapa Sintang Expo tidak digelar di ex-Bandara Susilo misalnya. Dan Joe Santosa berharap pihak Panitia bisa menggunakan lokasi lain. Joe Santosa menolak keras dilaksanakannya Sintang Expo 2022 di lapangan sepak bola Stadion Baning. Dari Sintang Kalimantan Barat, Tutmuri Handayani mengabarkan. Pembangunan yang layak bagi kami untuk bermain selain stadion sepak bola. Nah disinilah kami mengembangkan bakat anak-anak setiap hari berlatih. Ketika ini sudah dipakai, butuh waktu yang sangat lama untuk kami bisa menggunakan kembali. Ini harus kita sadari bersama-sama kepada pihak Panitia. Kami harapkan supaya bisa mendesain ulang atau merencanakan ulang kegiatan ini. Betul. Kita mendukung Sintang Expo. Cuma tempatnya, carilah tempat yang betul-betul layak dan tepat. Kalau disini, ini sekali lagi, ini fasilitas publik. Tapi fasilitas publiknya untuk kegiatan olahraga. Bukan untuk kegiatan-kegiatan seperti itu, komersi dan sebagainya. Kita mendukung Sintang Expo. Terima kasih telah menonton!